Pemirsa sistem ganjil genap kembali diperlakukan di wilayah Puncak Bogor untuk mengendalikan mobilitas masyarakat pada hari libur nasional hari ini. Kemacatan pun terjadi sepanjang 1,5 km di titik pemeriksaan Simpang Gadok. Untuk menekan mobilitas warga dalam rangka libur maulid Nabi 1443 Hijriyah saat lantas Polres Bogor menerapkan sistem ganjil genap. Terdapat 8 titik pos pemeriksaan yang diperlakukan di kota Bogor yaitu 6 titik di Puncak dan 2 titik di kawasan Sentul. Tugas melakukan pembagian kanalisasi dua lajur kendaraan untuk memudahkan pemeriksaan plat kendaraan. Imbas dari pemberlakuan ganjil genap kemacatan sepanjang 1,5 km terjadi di Simpang Gadok. Mayoritas dari warga hendak menuju sejumlah area wisata seperti Taman Safari dan Kebun Teh. Pemerintah Kabupaten Bogor masih membatasi 50 persen pengunjung wisata Puncak Bogor. Dan pemirsa sepertinya kemacatan di Puncak di akhir pekan hari ini. Maksud kami di hari libur nasional hari ini terpantau memang cukup padat. Namun walau sudah diberlakukan ganjil genap tetap saja kendaraan warga membludak. Ini informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Camar Hainda Langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat siang, Camar. Bagaimana sepertinya terjadi kemacatan di belakang Anda? Bisa Anda sampaikan kepada kami? Silahkan. Selamat siang, Fandi dan juga pemirsa. Saat lantas, Flores Bogor kembali menyelenggarakan dan juga menerapkan sistem regulasi ganjil genap untuk mengendalikan mobilitas masyarakat di hari libur nasional pada Maulid Nabi 1443 Hijri. Dan salah satu dari delapan titik, tepatnya di titik pemeriksaan Simpang Gadok, tempat saya melaporkan saat ini dapat dilihat di belakang saya memang untuk intensitas kendaraan cukup padat di mana 1,5 km dari titik saya melaporkan saat ini. Dan berdasarkan pemantauan kami dari pagi hari hingga dengan saat ini, mayoritas ini berasal dari wilayah DKI Jakarta yang akan menuju ke sejumlah titik ataupun sejumlah rekreasi yang ada di wilayah Puncak Bogor. Salah satunya memang tadi kami sempat mendengar pihak dari kepolisian menyebutkan bahwasannya terjadi kemacetan di wilayah Puncak Bogor yang akan menuju ke wilayah wisata Cimori, Dairyland di mana ini menjadi salah satu wisata yang memang jadi primadona masyarakat saat ini. Dan memang Fandi dapat dilihat untuk mayoritas kendaraan yang ada saat ini, ini mereka berasal dari wilayah DKI Jakarta dan memang saat ini tanggal yang berlaku adalah tanggal genap, yakni 20 Oktober 2021. Dan untuk pemeriksaan sendiri dilakukan untuk kanalisasi lajur kendaraan dibagi menjadi dua lajur. Untuk lajur sebelah kiri, ini dipersilahkan untuk mereka yang memang sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini. Sedangkan untuk lajur sebelah kanan atau dapat Anda lihat di sebelah kanan layar kaca Anda, pemirsa ini diperuntukkan untuk mereka yang tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku hari ini dan nantinya akan dilakukan putar balik. Ada pun tadi juga kami sempat mendengar informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwasannya nantinya pihak dari kepolisian akan melakukan sistem one way pada pukul 12 atau hingga dengan 1 siang, tepatnya sebentar lagi, begitu dikarenakan nantinya apabila dilihat adanya penumpukan kendaraan di wilayah Puncak Bogor, maka nantinya pihak kepolisian akan menutup akses dari Jakarta menuju ke wilayah Puncak Bogor. Dan tidak hanya itu, Fandi, pihak dari Satu Lantas Polres Bogor juga menyediakan sarana berupa gerai vaksin yang diperuntukkan untuk wisatawan, dikarenakan vaksinasi menjadi salah satu syarat agar masyarakat dapat berwisata di masa pandemi. Tadi kami juga sempat melihat pada pagi hari hingga dengan siang ini, memang untuk gerai vaksin ini juga mendapat beberapa masyarakat yang melakukan vaksinasi, dikarenakan hingga dengan saat ini pihak dari pemerintah Kabupaten Bogor mewajibkan vaksinasi menjadi salah satu persyaratan untuk masuk ke daerah wisata. Dan untuk gerai vaksin ini, pemirsa dan apabila Anda ingin berkunjung ke kawasan wisata Bogor dan belum dilakukan vaksinasi, dapat berkunjung ke gerai vaksin ini hingga dengan pukul 1 siang. Demikian, Fandi kembali ke Anda, ke studio. Harus diingat hanya kendaraan bernomor plat genap yang boleh melintas di kawasan Puncak hari ini. Terima kasih untuk laporan Anda dan informasi Anda selamat siang. Cabar Haida dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!